Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Gubernur atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Rektor Usu, Prof. Runtung, mungkin ini untuk yang ketiga kita ketemu ya. Alhamdulillah bisa hadir pada sore hari ini. Yang terhormat Bapak Kepala Perpustakaan Nasional, Pak Sarif Bando, sahabat saya, sukses Pak, ini luar biasa. Kemudian juga para undangan yang lain mungkin tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, terutama rekan-rekan di Forum Perpustakaan Digital Indonesia yang sudah bekerja keras, sehingga terlaksana kegiatan ini dan tahun ini dipimpin oleh rekan saya, Pak Joner. Tadinya murid saya, sekarang sudah jadi rekan timbanya ya. Luar biasa. Jadi Alhamdulillah tidak terasa ini sudah konferensi Perpustakaan Digital yang ke-11. Jadi yang pertama waktu itu kita di Bali, 11 tahun yang lalu dan kita terus berjuang agar menempatkan posisi perpustakaan ini di dalam sentral perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, sampai saat ini seperti kita lihat pada sore hari ini, yang hadir tetap banyak. Tahun lalu juga demikian kita di Lombok dan kita setiap tahunnya pindah-pindah dan setiap tahun selalu ada tantangan-tantangan yang menarik. Seperti kita ketahui saat ini kita sering sekali mendengar revolusi industri 4.0 yang mana tidak lain tidak bukan itu dipicu oleh tiga hal, Bapak-Ibu sekalian. Pertama, intelijen, sistem yang semakin intelijen, semakin pintar. Kemudian yang kedua, digitalisasi, semuanya digitalisasi. Kita lihat saja di forum ini, hampir semuanya memegang handphone, mendigitalisasikan kejadian ini. Kemudian yang ketiga, mesh. Mesh ini semuanya tersambung. Saya yakin di ruangan ini rekan-rekan yang hadir, itu sudah banyak yang mengupdate statusnya, melaporkan di rumah bahwa dia sudah hadir di forumnya dan sebagainya. Dan jumlah informasi yang mengalir itu luar biasa besarnya Bapak-Ibu sekalian. Nah, sekarang tinggal kita bagaimana menggunakan informasi tersebut untuk kesejahteraan kita, untuk peningkatan atau penyebaran ilmu pengetahuan kita sesuai dengan tema yang kita usung pada kali ini. Jadi kalau kita lihat bahwa dalam kehidupan kita ini, di era revolusi industri 4.0, itu akan tersambung satu sama lain. Tentunya akan ada yang berubah. Nah, itulah yang kita sebut dengan disruptif. Perpustakaan, dalam hal ini tadi seperti disampaikan oleh rekan saya, Pak Joner, bahwa di forum Perpustakaan Digital Indonesia ini berhimpun semua perpustakaan, mulai dari perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan daerah, perpustakaan khusus, yang kita sama-sama sebenarnya perannya sangat-sangat strategis, yang punya informasi, yang mengelola informasi, yang menyebarkan informasi. Nah, tentunya dengan tantangan-tantangan era destruktif ini, bagaimana kita terus-menerus berupaya untuk meningkatkan, untuk mengoptimalkan agar informasi yang sampai kepada terutama masyarakat kita, pengguna kita, itu benar-benar bisa dimanfaatkan, bisa berguna, yang ujung-ujungnya untuk meningkatkan kesejahteraan kita semuanya. Jadi, Bapak-Ibu sekalian, pada kesempatan ini, kami tentunya menguncakan banyak terima kasih, terutama kepada Perpustakaan Nasional yang menjadi lokomotif, menjadi lokomotif kegiatan ini dari KPD yang pertama sampai ke sebelas, dan mudah-mudahan seterusnya, sehingga kita bisa terus berhimpun di forum seperti ini, berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman, dan tentunya nanti kita harapkan sepulang dari konferensi ini, kita membawa sesuatu yang bisa kita gunakan untuk bisa perbaikan-perbaikan yang kita lakukan di tempat kita kerja masing-masing. Saya tidak berpanjang lebar, Bapak-Ibu sekalian, sekali lagi pada kesempatan ini kami mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Bapak-Ibu sekalian, dan mudah-mudahan bisa mengikuti konferensi ini sampai tur ke Danau Toba. Saya juga kaget, masih banyak yang belum pernah ke Danau Toba katanya. Jadi, itu salah satu keajeban dunia ya, ada pulau di tengah-tengah Danau, jadi jangan sampai ketinggalan untuk tidak mengikuti tur hari Kamis ya Pak Joner ya. Saya sudahi, Wassalamualaikum Wr. Wb. Selamat sore.